melihat kekuatan militer tiap-tiap negara selalu bikin terpukau mulai dari jumlah pasukan taktik serta politik hingga tentunya armada perang itu sendiri itu gara-gara di dunia militer selalu kental akan inovasi dan teknologi baru tidak heran kalau armada-armada ini selalu sukses bikin kita takjub kali ini kita mau bahas truk-truk militer paling powerful paling garang dan paling canggih yang pernah dibuat sepanjang masa 1 bas 6909 melihat kondisi dari truk satu ini pasti bikin musuh lumayan gentar sudah tinggi panjang lebar pokoknya besar ada yang bisa tebak buat apa tiap truk asal Rusia ini Yap dipakai buat mengangkut misil serta senjata-senjata khusus lainnya yang berbobot kurang lebih 20 ton kemampuan truk bermesin diesel 12 silinder ini bukan cuma itu namun ia dibangun untuk sanggup melewati medan dan apapun entah itu pasir lumpur hingga salju sekalipun dilibas semua nggak perlu khawatir banyak kempes soalnya seluruh rodanya dilengkapi sistem internal inflation yang bisa memompah ban yang kekurangan tekanan air terkini tersedia dalam pilihan 6 8 10 sampai 12 roda 2 Kia KL TV truk yang dinamai light tactical vehicle ini dibuat untuk digunakan sendiri oleh perangkat militer Republik Korea Selatan hebatnya lagi ini bukan truk biasa seperti kelihatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai kendaraan taktis KL TV dilengkapi dengan sistem armor anti peluru yang melindungi para tentara yang ada di dalamnya KL TV sendiri bisa dipilih dalam konfigurasi yang bermacam-macam seperti truk karir pengangkut logistik hingga kendaraan support di medan yang kurang bersahabat selain korsel truk ini juga dioperasikan oleh Nigeria dan Mali tiga carapeis carapeis ini memang truk yang diciptakan sebagai penunjang armada lain khususnya jet tempur soalnya ia bakal membawa sekitar 22000 liter bahan bakar di dalam tankinya cukup untuk mengisi belasan jet sekaligus ini merupakan kapasitas terbesar sepanjang sejarah untuk pengangkut bahan bakar di sektor militer carapeis sendiri berbasis dari traktor Hetzkanya yang dirancang khusus untuk angkatan bersenjata Perancis namun berarti carapeis cuma berfungsi review saja karena ada machine gun 12 mm yang siap jadi pertahanan diri kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi 4 Derman 8x8 untuk mendukung kegiatan militer di negara mereka Turki memilih untuk memproduksi truk militer mereka sendiri namanya Derman 8x8 kapasitasnya pun gak main-main sekitar 32 ton dalam kemampuan maksimumnya Derman ini juga bisa bergerak cepat saat dibutuhkan itu berkat mesin turbodiesel yang sanggup menyemburkan tenaga hingga 578 horsepower yang berasal dari mesin racikan Mercedes-Benz tenaga sebesar itu bukan cuma berguna untuk mengangkut logistik namun juga saat truk ini digunakan sebagai recovery vehicle di medan berat bahkan sampai pengangkut anteng selain konfigurasi 8x8 tersedia juga penggerak lain yang bervariasi diantaranya 4x4 6x6 8x8 dan 10x10 5 rain metal hx3 hx3 mungkin di dunia militer inilah salah satu truk yang paling serbaguna yang pernah diciptakan sepanjang sejarah kenapa soalnya fungsinya banyak banget kalau cuma buat ngangkut logistik sampai jadi recovery vehicle sih kecil buat truk ini perusahaan asal German rain metal membangun truk ini agar bisa digunakan sebagai pembawa senjata berat hingga truk karir bobotnya saja mencapai 50 ton yang lebih yang sebagian besar dari material bajak untuk melapisi bodinya agar tahan terhadap ledakan 6 Titus kendaraan taktis yang sangat hebat di medan pertempuran sebab proteksi kabinnya mencapai level yang sangat tinggi untuk menghalau serangan rudal balistik jarang banget ada truk yang bisa tahan dari serangan sekuat itu Titus selain sebagai truk karir yang handal juga turut mengandalkan persenjataan lengkap yang levelnya di atas rata-rata sebut saja machine gun 762 mm hingga pelempar granat 40 mm truk dengan mesin bertenaga 550 horse power ini juga dapat dioperasikan di berbagai macam medan seperti pasir lumpur hingga salju sekalipun tentu dengan tidak melupakan kemampuan on-road nya juga 7 Arcus Army dijuluki sebagai truk militer off-road paling tangguh Army seringkali diasosiasikan sebagai lambang ketangguhan itu bukan isapan jempol belaka soalnya arkus perusahaan asal Perancis ini memang sangat mempertimbangkan banyak aspek saat mengembangkan Army ini kemampuannya saat melibas berbagai medan sangat teruji contohnya melalui bidang miring dengan derajat yang lumayan curam apalagi kalau cuma main becek-becekan di lumpur tengah hutan selain sebagai pengangkut logistik Armis juga bisa digunakan sebagai truk karier bukannya tanpa pertahanan ia juga memiliki standar anti peluru di sekujur bodinya untuk menyerang pun ia bisa dipasangkan secara terpisah senjata-senjata berat seperti machine gun berkaliber besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!